Intro Jemaah, oh jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Waktunya kita membacakan kembali pertanyaan masuk di sosial media Islamitindah nih Langsung aja yang pertama kita bacakan dari Instagramnya Assalamualaikum Ustadz Gimana ya saya ngadepin suami saya yang fokusnya ibadah terus Tapi gak kerja Ustadz Jadi saya terpaksa yang kerja Sebenernya saya sih ikhlas aja jadi tulang punggung Tapi kalau begini jadinya suami saya ibadahnya percuma gak sih Ustadz Melalekan kewajibannya dia mencari nafkah Cuma sholat sama ngaji aja Dan gimana caranya mengingatkannya Ustadz Wah nih Pak Kiai aja nih yang senior nih Istri yang soleha itu adalah istri yang selalu memberikan membantu peluang kepada suami Suami yang soleh adalah tidak membiarkan istri bekerja terus Walaupun musim pandemi mungkin kita bisa bekerja at home Charity bekerja at home Work from home kan begitu Nah dengan cara apa online shop Seandainya jual apa jual kue atau jual apa Subhanallah Subhanallah Saya kenal Itu ya betul sekali Itu istri atau suami yang soleh dan soleha Wad toibatul li toibin wad toibuna li toibat Kan cakep jadinya Nah saudara Kita sang suami juga gak boleh meninggalkan sang istri Kita yang begitu soleha Memang Khadijah Siti Khadijah yang melahirkan anaknya Siapa itu Qasim Siapa itu Ibrahim Siapa itu Rukoyah Siapa itu Zainab Siapa itu Umu Kulsum Siapa itu Siti Fatimah Tetapi tetap Khadijah bekerja Demi suami yang soleh Rasul Nabi Muhammad SAW Apakah itu diterima istri bekerja buat sang suami Mungkin seketika Supaya suami juga gak keterusan juga Diterima Allah Ada pos-pos yang tertentu Nah mudah-mudahan Semua amal soleh istri Kata Rasulullah Amal soleh yang istri punya Itu adalah hadiah buat sang suami yang soleh juga Dan saya rasa gak akan keterusan juga Itu suami yang soleh Yang selalu bilang betul dan amin Betul Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya Pertanyaan dari Instagram Dari atfabia Underscore 760 Assalamualaikum Habib dan Ustadz Saya mau nanya nih Ada gak sih Doa yang bisa diamalin Agar kita tuh gak melulu dunia Soalnya Kalau udah sibuk kerja tuh gak bisa berhenti Soalatnya di ujung waktu Bahkan dilewatin Ustadz Apakah kalau udah melelaikan ibadah seperti ini Apa saya harus resign aja ya Aduh Ini gimana Habib Usman Kayaknya udah ditertuju nih sekalian Pertanyaannya Silahkan Habib Dijawab Habib Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala siyidina muhammad Wa ala alisina muhammad Biasa yang saya dawamkan Saya selalu membaca doa Allahumma sabitna ya Allah bil iman Wasabitna ya Allah bil islam Wasabitna ya Allah bil ihsan Wasabitna ya Allah bil tawhid ul istigamah Wasabitna ya Allah bil taqwa ul istigamah Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dikuatkan iman islam dan takwanya Dan selalu berharap ada di jalan yang terbaik Yang Allah ridhoi dan yang Allah kandakin Jadi doanya seperti itu Dan yang kedua Kalau sudah cenderung melalaikan daripada ibadahnya Maka cari kerjaan yang lebih baik lagi Kalau misalkan cenderungnya solatnya jadi malas Ibadahnya malas Lingkungan yang mengajak kepada hal yang negatif Cari tempat yang terbaik Insya Allah berharap kepada Allah yang tadi itu Allah jadikan dia manusia yang diberikan petunjuk Jalan yang terbaik dengan kandak Allah Dan izinnya Allah Masya Allah Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya Pertanyaan dari Instagram Mbak Allah nih Wassalamualaikum Ustadz Gimana sih mengingatkan orang tua yang sibuk mencari uang Bahkan kalau saya minta waktunya buat liburan Katanya gak bisa Karena banyak kerjaan Bahkan sampai saya umur 17 tahun Sekarang saya gak pernah lihat ayah ibu saya itu solat Saya sampai akhirnya nyari guru ngaji sendiri Ustadz Gimana ya Ngajak ibu dan bapak saya Biar ingat Allah Karena saya takut mereka sampai akhir hidupnya Malah mentingin uang terus Ustadz Syam Nih dari anak surah Pas nih Anak soleh nih Anak soleh-soleh ini Masya Allah Sesekali kalau semobil sama ayah ibu Sambung bluetooth Dengan speaker yang ada di mobil gitu ya Dengan audio yang ada di mobil Lalu puter tuh Tentang dunia dan akhirat Jadi jangan kita sebagai anak yang ceramah orang tua kita Jadi kita puter salah satu ceramah misalnya di Youtube Atau nonton sendiri suara dikencengin di belakang gitu ya Iya nonton sendiri suara dikencengin di belakang gitu ya Nonton sendiri suara dikencengin dengan orang tua misalnya Jadi subhanallah memang tidak mudah mengingatkannya Namun antum sebagai anak yang soleh Subhanallah insya Allah Cari ngurung aja sendiri itu gak apa-apa Itu kan tanggung jawab kita juga Nah insya Allah nanti Sebagai anak yang soleh doakan orang tuanya Karena kita cuma mampu untuk menunjukkan jalannya Uda'u ila sabili robbik Bukan uda'u ilal islam Bukan ajaklah kepada islam Tidak Ajaklah kepada sholat Tidak Tapi uda'u ila sabili robbik Tunjukkan jalannya Jalannya maksudnya apa? Anda sebagai anak kita Sebagai anak tunjukkan akhlak kita Wah ternyata anakku ini kalau rajin sholat Semakin baik sama orang tuanya Oh jadi tunjukkan Bahwasannya kita semua ini sholat untuk apa? Untuk memperbaiki diri kita Memperbaiki hubungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Intinya doain orang tua Karena salah satu doa yang diijaba Adalah doa anak untuk orang tuanya Doa anak untuk orang tuanya Kalau perlu perdengarkan doanya Jadi jangan hanya doain sembunyi-sembunyi Sesekali perdengarkan doanya Ya Allah Ya Allah Saya rasa duniaku udah cukup Orang tuaku baik sekali tentang nafkah dunia Tapi ya Allah Saya pengen sekali lihat orang tuaku ini sholat Ya Allah Perdengarkan kepada mereka Insya Allah tidak menyinggung hatinya Namun akan meluluhkan hatinya Insya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Semua jamaah islam itu indah yang ada di rumah Kita angkat tangan kita Kita berdoa bersama Mudah-mudahan doa kita hari ini Amin Diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dipimpin guru kita Ustaz Syam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalameen Allahumma salli ala seyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Rabbana la tuzik qunobana Ba'da inh hadaytana Wahab lana min ladunka rahma In' kau anta alwa haab Allahum ya muckalib alqulub Thabit qunobana ala dhinik Allahum ya mucallif alqulub Sallif qunobana ala taatik Ya Allah ya rahman ya rahim Allaum ma thabitna Ainda almot Bila ilah In'Allah M'حمmed Rasulullah Allaum manscur Ikawana Al-Muslimin Fee Falistin Allaum manscur Ikawana Al-Muslimin Fee Surya Allaum manscur Ikawana Al-Muslimin Fee Miyanmar Allaum manscur Ikawana Al-Muslimin Fi Ghazza, Palestine Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Walhamdulillahi Rabbil alamin Amin, amin ya Rabbil alamin Amin, masya Allah, alhamdulillah Demikianlah berjumpa kita hari ini Semoga bermanfaat Sekali lagi mohon maaf Atas segala kekurangan dan kesalahan Wabila itu teka al-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Banyak banget orang tua yang tega gitu Nyakit anaknya sendiri Nah terus apa aja nih hal-hal yang harus kita perhatikan Agar kita tidak menyakiti seorang anak Hendaklah kita sebagai orang tua Merasa khawatir Khawatir apa? Meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah Maka dari itu termasuklah nafkoh yang tidak kalah pentingnya Dibandingkan pakaian, makanan dan juga rumah Maka dia adalah nafkoh berupa pendidikan Ketika kita sentuhan visi kita bagus Terus akan datang sebuah kebaikan Dengan contoh simpel Dia pegang kepalanya Dia elus badannya Ini mempunyai rasa bonding yang sangat kuat Para orang tua, para ayah ibu yang ada di rumah Kalau anaknya punya prestasi Kalau anaknya meminta segala sesuatu Selama sesuatu itu kita mampu Boleh kita janjikan Hal atakah di surga syiah Ujuhu iya umai zinkho syiah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya